Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Anik Budiarti, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Banyumas akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.2. Aksi nyata ini dibuat sesuai rencana 4P pada koneksi antarmateri. Bagi saya, pengembangan diri yang sederhana, konkret, rutin, serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Selanjutnya saya melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman agar terwujud profil belajar Pancasila. Kegiatan tersebut saya lakukan dengan cara menumbuhkan karakter religis dengan melaksanakan berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Siswa berkolaborasi dengan teman saat kegiatan diskusi kelompok atau praktikum. Kemudian siswa dilatih keberaniannya saat presentasi dengan teman-temannya. Selain itu, saya melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten untuk menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Peran tersebut saya lakukan dengan cara aktif mengikuti kegiatan seminar atau workshop. Menciptakan karya inovatif berupa video pembelajaran di kanal Youtube saya. Berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Perasaan saya selama melaksanakan aksi nyata modul 1.2, saya sangat termotivasi dan tertantang untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Saya juga melakukan praktik baik dengan murid dan rekan sejawat dalam melakukan perubahan. Pembelajaran yang dapat saya ambil setelah melakukan aksi nyata ini adalah, yang pertama guru harus melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan guru harus menjadi contoh teladan bagi anak didiknya, maka wajib untuk selalu mengembangkan dirinya secara berkelanjutan dan konsisten pembelajaran yang berpihak pada murid. Sedangkan dampak atau perubahan positif yang paling saya rasakan adalah, murid jadi lebih bersemangat mengikuti pelajaran, kompetensi saya sebagai guru lebih meningkat. Demikian video aksi nyata modul 1.2 dari saya. Semoga dapat mencerahkan dan bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak